Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pelajaran Bahasa Inggris Peminatan kelas 11 Kali ini kita terlebih dahulu berdoa dan membaca basmalah Semoga apa yang kita pelajari sekarang ini bisa bermanfaat buat kita Dan juga bernilai pahala buat kita Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke anak-anak Di materi KD 3.1 kemarin kita telah belajar tentang kalimat saran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Untuk pelajaran atau materi KD 3.2 Kita akan lebih banyak belajar terkait dengan Tensis Sebelum kita membuka UKBM tidak ada salahnya kita lihat terlebih dahulu Silabus KD 3.2 materi apa yang sebenarnya kita akan pelajari Oke langsung saja saya buka silabusnya KD 3.2 Kita lihat KD 3.2 Menerapkan fungsi sosial Struktur teks dan unsur kebahasaan Tekst interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan Tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, kejadian Dan yang sudah atau telah dilakukan terjadi dikaitkan dengan satu titik Waktu di masa lampau Saat ini dan waktu yang akan datang Sesuai dengan konteks penggunaannya Perhatikan unsur kebahasaan Past perfect, present perfect, dan future perfect Jadi untuk pelajaran kali ini Kita hanya fokus dulu ke materi past perfect saja Kita akan belajar tentang kalimat past perfect Oke, kita lihat juga di UKBM UKBM UKBM, Bahasa Inggris Peminatan KD 3.2 Nah, ini ternyata keliru KD 3.2 seharusnya Bukan materi ini Coba kita lihat Nah, ini sudah betul peta konsepnya Kita akan belajar tentang kalimat past perfect Oke, kita sekarang akan masuk ke materi past perfect tense Apa itu past perfect tense? Bagaimana rumusnya? Dan bagaimana menggunakannya? Di sini saya sudah buka beberapa referensi Terkait pengertian dari past perfect tense Dan nanti kita akan simpulkan bersama Definisi terbaik dari kalimat past perfect tense itu sendiri Oke, saya bacakan Pengertian past perfect tense Past perfect tense adalah suatu tenses Yang menggambarkan suatu kejadian Yang terjadi sebelum satu spesifik waktu Di masa lampau Dan telah selesai Sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga Intinya, past perfect tense Karena ini adalah kalimat past Past ini berarti kalimat lampau Past ini berarti kalimat lampau Sementara, perfect artinya sempurna Apa itu sempurna? Apa itu sempurna? Apa itu sempurna? Sebentar Sebentar Teori lain Di halaman website lain Kita cari bersama Kita cari pengertian past perfect tense Di sini Past perfect tense adalah tenses yang menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu Nah, ini pengertian yang paling mudah kalian pahami Yakni peristiwa, kegiatan, atau tindakan itu terjadinya di masa lampau dan sudah terjadi Jadi, seperti itu Penekanan past perfect tense bukan pada waktu terjadinya sesuatu Melainkan pada penegasan kalau sesuatu itu sudah atau telah terjadi Jadi, yang ditekankan dari kalimat past perfect tense adalah dua sebenarnya Yang pertama adalah peristiwanya itu telah terjadi Perfect tense ini pasti artinya telah Sorry Atau sudah Sedangkan pas ini terjadinya di masa lampau Misalnya kemarin Bulan lalu, minggu lalu Tadi pagi Seperti itu Contohnya Contoh kalimatnya Saya telah makan nasi tadi pagi Ini pasti kalimat past perfect tense Kenapa bisa? Karena ada kata telah atau ada kata sudah Kalau ada kata telah ataupun sudah itu pasti kalimat perfect Misalnya Saya telah membeli buku itu kemarin Kok tahu ada kalimat perfect? Karena ada kata telah Saya telah membeli buku Kok tahu kalau kalimat itu lampau Pas Karena ada kata Keterangan waktu Yakni kemarin Seperti itu ya Oke lanjut Bedanya dengan simple past tense Bedanya dengan simple past tense Simple past tense dengan past perfect tense itu mirip Misalnya Kalau di simple past tense Saya membeli buku kemarin Lampau Kok tahu lampau? Karena ada kata kemarin Sedangkan di kalimat past perfect tense Itu ada kata telah Saya telah membeli buku kemarin Jadi intinya di situ Ditekankan pada kalimat telah ataupun sudah Simple past tense digunakan untuk menjelaskan terjadinya sesuatu di masa lalu Dengan waktu sebagai faktor penting Nah itu ditebelin kan Waktu yang ditekankan Bahwa terjadinya di masa lalu Sedangkan past perfect tense digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu sudah diselesaikan di masa lalu Nah ini yang ditekankan Past perfect tense digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu sudah diselesaikan di masa lalu Yang pertama itu yang penekanannya ini Kata sudahnya atau telahnya Dan yang kedua adalah kalimat masa lalunya Kalimat waktu keterangan waktu lampaunya Jadi seperti itu Oke kita lanjut Misalnya seperti ini Kamu menceritakan sesuatu yang terjadi di tahun 2009 Pada tahun tersebut kamu sudah lulus SD Penjelasan tentang sudah lulus SD Kalimat sudah lulus SD Tersebut bisa menggunakan past perfect tense Contohnya My family moved to our new house in 2009 Simple past Keluargaku pindah ke rumah baru pada tahun 2009 Keluargaku pindah ke rumah baru pada tahun 2009 Tidak ada kata sudah atau telah Itu berarti menandakan kalimat itu adalah kalimat simple past Kalimat simple past biasa Sedangkan When I had finished my elementary school Itu berarti Artinya Ketika aku telah menyelesaikan Mendidikan SD ku Berarti Ketika aku telah menyelesaikan Ada kata telah Itu menandakan kalimat tersebut adalah kalimat past perfect Karena ada kata telah atau sudah Jadi seperti itu Sekarang Kita ke rumus past perfect tense Kita lihat ini rumusnya benar apa salah Rumusnya Untuk kalimat positif Subject Subject Lalu Ditambah head Betul sudah Sorry Ya subject Ditambah head Ditambah verb 3 Ditambah verb 3 Tapi objek Tidak usah Karena ada Kalimat past perfect Yang Tidak perlu Objek Yaitu kalimat Intransitif Nah seperti itu Untuk yang kalimat negatifnya Betul sudah Subject Habis itu head Habis itu not Habis itu verb 3 Objeknya tidak usah juga Untuk kalimat tanya Head Betul Subject Betul Verb 3 Betul Kalimat objeknya tidak usah Oke Rumus Kalimat Rumus Sorry Rumus Past Perfect Perfect Tense Ada dua macam Kalimat verbal Yang kedua adalah kalimat nominal Apa itu kalimat verbal Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya itu memiliki unsur karta kerja Atau gampangannya kalimat yang ada kata kerjanya Bisa Kata kerja banyak kan Ada bisa membaca Menulis Mendengarkan Berfikir Apa saja yang mengandung kata kerja itu adalah kalimat verbal Sedangkan kalau kalimat nominal Predikatnya itu berupa Kata benda Kata sifat Atau kata keterangan tempat Payetuin ulang Bisa kata benda Bisa kata sifat Atau bisa kata keterangan Umumnya kata keterangan tempat Kata keterangan waktu juga mungkin bisa ada Jadi Ini rumusnya Lalu di kalimat verbal Dibagi lagi Yang pertama adalah kalimat aktif Dan yang kedua adalah kalimat pasif Ini sudah kalian sering pelajari Kalau Payetuin jelasin selalu seperti ini Ada kalimat verbal Dan ada kalimat nominal Di kalimat verbal ada kalimat aktif Dan Kalimat pasif Seperti ini Sekarang ke rumus Rumus untuk kalimat positif Itu Ada subjek Plus Head Plus Verb Tree Sedangkan yang negatif Subjek Plus Head Subjek Subjek Verb Tree Yang kalimat tanya Rumusnya head Plus Subjek Plus Verb Tree Titik Jadi seperti itu Rumusnya Untuk yang kalimat pasif Rumusnya Yang positif Subjek Plus Head Plus Pin Verb Verb Tree Lalu titik Titik Yang negatif Rumusnya Subjek Plus Head Plus Not Plus Bin Verb 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 Three Ini rumusnya Untuk yang kalimat pasif Negatif Lalu yang kalimat tanya Rumusnya Head Head Plus Subjek Plus Bin Plus Verb Tree Ini rumus yang kalimat pasif tanya Lalu kita ke Rumus kalimat nominal Oke untuk kalimat nominal Subjek Head Plus Bin Bukan verb lagi Karena nominal Berarti berganti noun Atau Kata Benda Atau juga Bisa berupa Kata sifat Jack Jack Sorry Adjective Adjective Dalam kurung Kata sifat Bisa juga Adverb Atau Kata 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 Keter Keter Setelah 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 Kalian Ngecatat Petun Jelaskan Lagi Maksud Maksud Dari Kalimat ini Rumus Kalimat ini Kalimat yang pertama Kalimat verbal Kalimat verbal Kalimat verbal Kalimat Kalimat verbal digunakan apabila Dalam sebuah kalimat itu Predikatnya berupa kata kerja Contohnya Saya Saya telah Membeli buku Kemarin Itu termasuk Kalimat verbal Kenapa bisa Karena ada kata kerja Membeli Membeli adalah Kata kerja Proses Melakukan sesuatu Adikku Telah memakan Nasiku Kemarin Itu adalah Kalimat verbal Kenapa kalimat verbal Karena ada kata kerja Memakan Di kalimat verbal ini Ada kalimat aktif Dan kalimat pasif Bagaimana cara Membedakannya Kalau di kalimat aktif Kata kerjanya Biasanya Berawalan Me Atau Ber Atau Tidak berawalan Contohnya Aku Membeli buku Aku telah Membeli buku Kata Membeli Kata kerja Membeli Itu Berawalan Me Berarti Itu adalah Kalimat aktif Sedangkan Di kalimat pasif Kata kerjanya Berawalan Di Atau Ter Misalnya Buku itu Telah dibeli Olehku Kemarin Kata beli Diawali Dengan kata Depannya Di Awalan Di Maka Dibeli Menjadi kalimat pasif Semua kata kerja Yang berawalan Di Ataupun Ter Itu Adalah Kalimat pasif Jadi Kalau kalimat aktif Kata kerjanya Berawalan Me Atau Ber Atau Tidak ada Berawalan Maka itu Bisa dikatakan Dikelompokkan ke kalimat aktif Meskipun tidak ya Misalnya pergi Itu sebenarnya bukan Kalimat aktif Karena Kata pergi Kata kerja pergi Tidak bisa diubah Menjadi kalimat pasif Tetapi Untuk memudahkan Kalian Menggunakan rumus Jadi saya Gunakan seperti itu Semua kata kerja Yang berawalan Me Atau Ber Atau tidak berawalan Silahkan kalian Pakai rumus Kalimat aktif Bedanya sekarang Dengan kalimat nominal Kalau kalimat nominal Itu predikatnya Predikatnya berupa Noun Kata benda Adjektif Kata sifat Atau adverb Kata keterangan Contohnya apa Pak? Misalnya Aku telah di sekolah Kemarin Aku telah di sekolah Kata di sekolah Itu adalah Kata keterangan tempat Jadi Di sekolah itu Keterangan tempat Aku telah Di sekolah kemarin Atau Aku telah Di rumahmu Kemarin Di rumahmu itu Kata keterangan tempat Beda dengan kata rumah Tanpa awalan di Kalau rumah biasa Itu kata benda Kalau ditambah di Ke Di atas Di bawah Di belakang Itu menjadi Kata keterangan tempat Apalagi contohnya Yang kata sifat Misalnya Dia Telah Kecewa Atau Dia telah sedih Tadi malam Dia telah sedih Tadi malam Jadi seperti itu Sedih itu kata sifat Bagaimana kalau Kata benda Contohnya Ayahku sudah Seorang dokter 12 tahun yang lalu Misalnya Jadi seperti itu Bisa juga Ibuku sudah Seorang PNS Dari tahun lalu Itu juga bisa Ibuku sudah Seorang PNS Seorang PNS Itu kan Kata benda Jadi seperti itu ya Tergantung dari Kalimatnya Kalian menentukan Mau pakai Rumus Kalimat Verbal Ataupun nominal Tergantung dari Kalimatnya Jangan asal menerapkan Rumus Di semua kalimat Tidak Tergantung dari kalimatnya Apakah kalimat itu adalah Kalimat aktif Apakah itu adalah Kalimat pasif Apakah itu adalah Kalimat nominal Jadi seperti itu Sekarang kita lihat Contoh kalimatnya Nah ini adalah Contoh kalimat Pas perfect tense Contohnya misalnya Rina had finished it When he came Sorry ini kok He ya Rina Oh he Orang lain Rina had finished it When he came Her house Rina telah Atau sudah Menyelesaikannya Ketika dia datang Ke rumahnya Jadi Kalimat pas perfect tense Ini Ada di kalimat Rina had finished it Rina telah Menyelesaikannya Selanjutnya itu adalah Anak kalimat Ketika dia telah Sorry Ketika dia datang Ke rumahnya Kalimat selanjutnya Yang kalimat negatif Rina had not Finished it When he came Her house Rina belum Bukan telah tidak Tetapi belum Rina belum Menyelesaikannya Ketika dia datang Ke rumahnya Sedangkan untuk kalimat Tanya Had Rina Finished it When he came Her house Sudahkah Rina Menyelesaikannya Ketika dia datang Ke rumahnya Bisa juga Apakah Rina Sudah menyelesaikannya Ketika dia datang Ke rumahnya Bisa seperti itu Ini lagi My mother Had slept Before I came My mother Had slept Ibuku telah tidur Jadi itu adalah Kalimat Past perfect Untuk yang Before I came Ini hanya Anak kalimat Sebelum saya datang My mother Had not slept Before I came Ini adalah Kalimat Negatif Ibuku Belum tidur Sebelum saya datang Oke Ini adalah contoh Kalimat lain You had studied physics Before you move to China Kamu telah belajar fisika Sebelum kamu pindah ke China You had studied Kamu telah belajar Sedangkan untuk kalimat negatif You had not studied Kamu belum belajar Had not studied Ini sesuai dengan rumus Had Plus not Plus studied Atau plus verb 3 Atau verb 3 Untuk kalimat selanjutnya Tinggal ngikutin saja Sedangkan untuk kalimat tanya Had you studied Apakah kamu sudah belajar Atau Sudahkah kamu belajar Fisika Sebelum kamu pindah ke China Jadi seperti itu ya Kalian cek lagi Sesuaikan dengan rumusnya Sesuai tidak Pasti sesuai Subject Plus head Plus verb 3 Maka ini ketemu Rumus seperti ini Subject Plus head Plus not Plus verb 3 Untuk kalimat negatif Maka ketemu rumus Seperti ini Sisanya Ngikutin saja Kalimat tanya bagaimana Sama saja Lihat rumus Maka ketemu Head Plus subject Plus verb 3 Sisanya ngikutin saja Ini adalah Kalimat verbal Yang aktif Kok tahu Kalimat verbal yang aktif Lihat saja Kata kerjanya Belajar Berawalan Me Seperti yang kita pelajari tadi Kalimat aktif Kata kerjanya Berawalan Me Atau Ber Atau tidak berawalan Maka ini adalah Termasuk kalimat Verbal yang Aktif Lanjut lagi Ini sudah My mud head slide Ibuku telah tidur Sebelum saya datang Mana Dimana Rumusnya Ini Subjeknya adalah My mother Setelah itu Head Setelah itu Verb 3 Verb 3 nya tidur Adalah Slate Untuk yang kalimat negatif My mother Had Not Verb 3 Jadi seperti itu Ibuku belum tidur Sebelum saya datang Oke Jadi setelah ini Kalian akan ada Latihan soal Silahkan kalian kunjungi Link Di deskripsi video ini Kalian buka Sebagai tanda Kalian telah Mempelajari materi ini Jadi tugas kalian Pertama adalah Membuat video Pembuktian Bahwa kalian telah Mencatat Dan setelah itu Tunjukkan Ke layar Bahwa kalian telah Mencatat materi Yang saya jelaskan ini Dan juga Plus Kalian cari Atau kalian buat Contoh kalimat pasif Di kalimat Pas perfect tense Contohnya Misalnya Handphone itu Telah dibeli Oleh Ibuku Bulan lalu Kalian tulis Bahasa Indonesia nya Terus kalian buat Bahasa Inggris nya Itu adalah Bagian dari contoh kalimat Pasif Misalnya seperti itu Kalian tunjukkan Di video Tunjukkan Di layar kamera Habis itu Videonya Posting di Youtube Link nya kirim Ke Google Classroom Jadi seperti itu Ada tiga Tugas Tugas pertama Adalah mencatat ini Tugas kedua Adalah Membuat contoh kalimat pasif Dan juga Contoh kalimat Nominal Bebas Terserah kalian Kalian boleh nyari di internet Boleh ngarang sendiri Itu adalah tugas yang kedua Yang ketiga Adalah Kalian mengerjakan Latihan soal Yang ada di Link deskripsi video Oke Selamat belajar Dan selamat Mengerjakan Semoga Apa yang kalian pelajari Hari ini Bernilai ibadah Dan berperanfaat Buat kalian kelak Semoga kalian Selalu sehat Selalu Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang kita latihan Mengerjakan latihan soal Caranya seperti biasa Klik start quiz Lalu isi nama Kelas Absent Lalu setelah itu Submit Namanya silahkan diisi dengan nama lengkap Untuk soal Tipe soal seperti ini Seperti biasa Kalian bisa pilih salah satu Dimana Yang menurut kalian Paling anggap Benar Misalnya ini Klik submit Nah untuk yang bagian ini Ini yang perlu saya Jelaskan Untuk bagian ini Kalian Di bagian ini Kalian isi Kira-kira Jawabannya apa Coba kalian perhatikan Perintahnya Isi bagian kosong Dengan jawaban yang benar Pada kalimat Past perfect tense Kata kerja yang perlu diubah Ada di dalam kurung O Berarti ada di dalam kurung ini Dalam kurungnya Latihan soalnya Hungry Dan Soalnya I bla 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 Yesterday Berarti Hungry ini Harus diubah menjadi kalimat Past perfect tense Aku telah lapar kemarin Berarti seperti itu Maka jawabannya adalah I had been hungry yesterday Karena ini adalah Kalimat nominal Aku telah lapar kemarin Atau aku sudah lapar kemarin Misalnya ada kalimat seperti itu Nah sekarang kita Beranjak ke Soal The student Bla 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 Her disposable lunchbox In the garbage can By the time The bell rang The student Bla 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 Her disposable lunchbox In the garbage can By the time The bell rang Kata kerjanya adalah Drop Jadi kalian Jangan Ditulis ulang The student Bla 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 Ditulis ulang Jangan Hanya Drop ini Gimana caranya Mengubah menjadi kalimat Past perfect Misalnya Saya Waktunya sudah habis Jadi kalian harus Benar benar Memperhatikan Waktunya Nah lanjut ke Soal berikutnya Kalau waktunya habis Maka kalian tidak bisa Mengerjakan lagi Nah ini misalnya ya Hungry When I move In this city Oscar hadn't Leave Nah leave ini Apa kira-kira Misalnya saya Tulis Leave Leaving Misalnya Jadi seperti itu Jangan sampai Ditulis kalimat utuh Hanya leave-nya saja Yang harus diubah Kira-kira Ditambah Head leave Atau kamu bisa Tulis head Leave Atau apa Yang menurut kalian Anggap benar Jangan ditulis Seluruh kalimat Hanya bagian leave-nya saja Apakah mau ditambah Head Atau tidak Atau bagaimana Terserah kalian Satu lagi Yang perlu kalian Harus ketahui Adalah Saya dikunci jawabannya Tidak memakai Huruf besar Jadi kamu Atau kalian Pakai huruf kecil semua Jawabannya ya Jangan sampai Pakai huruf besar Pakai huruf kecil semua Kalau mengisi bagian yang kosong Kalian isi Bagian Di dalam kotak ini Dengan huruf kecil semua Jadi seperti ini Huruf kecil semua Jangan sampai ada huruf besar Oke begitu saja Dan selamat mengerjakan